Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita lagi berada di pasar lombe di hari minggu pagi Di cuaca yang lagi hujan gerimis Hujan atau gerimis ini Yang jelas ini habis turun hujan Aktifitasnya masih berjalan sampai saat ini Biasanya kalau tidak hujan ini sudah ramin disini Jadi inilah aktivitas yang ada di pasar lombe Ini kenapa selalu videonya yang diambil di pinggir jalan Karena yang rame itu pasar itu untuk di pasar lombe itu pinggir jalan Nah kalau dekat-dekat mau pulang puasa atau dekat lebaran Nah itu yang rame di dalam Semua aktivitas pasar itu Pasar-pasar disini ini segar-segar Apalagi ini sayur-sayuran Oh segar sekali Luar biasa Kesegarannya Ini tidak bisa kita ragukan lagi Ini dari desa Wokeker sayurnya Sayurnya ini dari desa Wokeker Pukunya apalagi kalau kita sudah masak ini Wuhh Enaknya Itulah aktivitas beginilah Kalau sudah hari pasar Nah ini para pedagang Yang dari kebun ingin menjajakan dagangannya Biasanya mereka menitip di pepejual sayur Biasanya pagi ini Kalau di bagian sini namanya bagian depan masjid Nah depan masjid ini Wuhh ini Dari Sayur-sayurnya ini dari kabupaten Muna Sama Muna Barat Jadi masyarakat Dari sana sudah tahu Kalau Ini Kemarin kita tanya Ini dari kabupaten Muna Di wilayah Bone sana Di wilayah Bone Kebunnya mereka Jadi Sebelum datang ke Lombe Hari Sabtu Hari Sabtu Itu mereka sudah Mulai Kalau ada ubi dicabut Kalau ada yang bisa dijual itu Hari Sabtu itu sudah Datang di sini Luar biasa ini Ini lah Dilihat Ekonomi tradisional yang ada di Lombe ini Pokoknya semua hal tentang Pasar tradisional semua tersaji di sini Ini luar biasa ini Ini luar biasa Dilihat pasar tradisional Lombe Ini buah-buahan semua di bagian sini Pasar buah-buahan Pasar buah-buahan itu dia pas di tikungan Dilihat pasar Nah dari pasar kita langsung ke jembatan melihat Orang-orang yang memancing Jadi di hari minggu ini Kita habis dari pasar Terus ke jembatan ini Kita melihat Pusat jalur ekonomi Yang ada di Lombe Keterapasaran inilah jembatan Ini spesifik yang keboboh Yang naik disini Ini rata-rata Ada di 3 kabupaten Buton Tengah Muna dan Muna Barat Semua kalau ingin ke bau-bau Pagi-pagi itu sudah tidak lagi Langsung ke Wamingkoli Tapi sehingga di Lombe Langsung naik speed Nah ini nih ada barang-barang yang mau dikasih Di atas kapal ini Itu tuh Kita video disana Karena ikan-ikan yang datang ini Langsung ke Pasar-pasar tradisional Yang ada di Kabupaten Muna Nah kalau ini Ini jambu Ini mangga Mangga jambu ini Lagi murah jambu Mangga jambu ini Kemarin 6 biji itu Dia kena 6 Apa 10 Apa 20 ribu Sekarang 12 biji 20 ribu Saking murahnya ini Mangga jambu Jadi kalau Mau cari Mangga yang murah Ya langsung ke jambatan Tapi kalau mau yang mahal Di pinggir jalan tadi Jadi dari Jambatan tadi Kita lihat aktivitas di jambatan Sekarang kita sudah ada di Pasar lagi Lihat-lihat yang ada di Pasar Ini Di Pasar Lombe ini Uniknya Di pinggir jalan Begini Kalau Istilahnya disini Kalau mau jadi Papa Lele Mau borong-borong pasar Langsung di Ini Di pinggir jalan Tapi kalau Mau Di dalam Pasar Juga bisa Ada Tapi disana Mahal Biasanya disini Dijual seribu Di pinggir jalan ini Kalau di Dalam itu Dijual Dua ribu Atau tidak Disini beli dua ribu Tiba di dalam itu Dipisahkan Jadi Yang harga dua ribu Di jalan raya ini Menjadi Empat ribu Di dalam pasar Karena dia sudah Pisahkan lagi Dia bagi dua Ini luar biasa ini Jadi Perputaran ekonomi sayur Tradisional saja Sudah Lumayan lah Inilah eksistensi Dari sebuah pasar Tradisional yang ada Di Lombek Cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai Jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!